Intro Assalamualaikum guys Dalam gelaran pameran senjata internasional IDEC 2021 Rusia mengirim Rosoboronexport Perusahaan senjata negara yang ada di bawah Rostec Yang menyoroti kebutuhan peperangan elektronik di era modern Yang mana sejumlah peralatan tempur anti-drone turut dipamerkan Yah, Rosoboronexport merupakan bagian dari perusahaan teknologi negara Rostec Yang mana dilansir dari tas Rosoboronexport mengadakan presentasi terbuka Yang bertajuk pendekatan baru untuk membangun sistem counter drone terpadu Distant pajangannya pada 22 Februari yang lalu di IDEC Abu Dhabi Yang mana guys, Rosoboronexport mendemonstrasikan sistem peperangan elektronik Reperland Patrol yang mampu mengganggu kendaraan udara tak berawa atau UAV Pada jarak hingga 20 km Bukan cuma itu saja guys, Rosoboronexport juga akan memamerkan pistol elektromagnetik piskal Salah satu pengacau sistem drone dalam genggaman paling ringan di pasaran Boboknya hanya sekitar 3,5 kg tetapi dapat mengganggu saluran navigasi dan kontrol UAV pada jarak hingga 2 km Yang mana pamer Rosoboronexport di IDEC 2021 di Abu Dhabi Dubai Sebagai bagian dari presentasi, Rosoboronexport akan menawarkan solusi paket barunya sistem yang mampu secara efektif Melawan serangan oleh kendaraan udara tak berawa Menggabungkan peperangan elektronik dan sistem pertahanan udara dari berbagai kelas Ungkap perusahaan Rosoboronexport Guys, yang mana guys peralatan lain yang juga menjadi unggulan adalah senjata anti pesawat Pansir SIM dan sistem rudal permukaan ke udara Thor Keduanya merupakan komponen hard kill dari sistem UAV counter adalah Rosoboronexport Dijelaskan bahwa Pansir SIM memiliki persenjataan rudal dan senjata serta menghilangkan target udara Pada jarak hingga 30 km dan pada ketinggian hingga 18 km Yang mana guys produk terakhir yang dipamerkan adalah sistem pertahanan udara portable manusia atau main pad Verba atau igla S dan juga kendaraan tempur regu main pad Gibga S yang mampu menembakkan rudal verba atau igla S Secara sederhana guys, sistem pertahanan udara portable ini dapat menghancurkan target pada jarak maksimum 6 km dan ketinggian maksimum 3,5 km Lebih lanjut, Rosoboronexport yakin bahwa peralatan tempur anti drone yang mereka tawarkan akan sangat berguna Di era peperangan elektronik seperti sekarang ini, baik untuk menyerang maupun bertahan Sebagai perusahaan senjata yang dikelola pemerintah tentunya, Rosoboronexport berharap akan ada banyak negara yang tertarik dengan produk mereka dan membuka peluang kerjasama Pameran senjata internasional IDEX 2021 berlangsung di Uni Emirat Arab pada 21-25 Februari 2021 kemarin Dengan tema, The Prosperity and Development of Artificial Intelligence and Advanced Technology and the Protection in the Era of the Air Lebih dari 2.400 delegasi dari 80 negara bergabung dalam pameran dan konferensi tersebut Wow Terima kasih telah menonton!